Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dari tampilan di layarnya sudah berubah, share screen-nya. Untuk tampilan di layarnya sudah berubah, untuk share screen. Ya, jadi siang hari ini kita melanjutkan lagi ya mengenai materi yang selanjutnya. Di minggu sebelumnya, ini secara sekilas saja membahas yang sudah dibahas di minggu sebelumnya, yaitu sudah menceritakan tentang perpindahan kalor untuk panas secara konduksi pada silinder. Nah, prinsipnya atau mudahnya mengartikan ya teori ini berasal dari teorinya Fourier, lalu dikembangkan penghitungannya untuk kasus yang objeknya itu berbentuk silinder. Nah, kemudian data-data yang sudah diketahui seperti berapa besar nilai jari-jari, jari-jari luar dari silinder tersebut, kemudian jari-jari bagian dalam inlet, radius outlet atau radius inlet diketahui, maka bisa dihitung berapa besar nilai key atau perpindahan kalor yang terjadi di silinder tersebut. Ya, analognya atau perumpamaan ya hampir sama ketika melakukan penghitungan untuk perpindahan panas secara konduksi yang diibaratkan panasnya itu kalau di minggu sebelumnya sudah diceritakan mengenai perpindahan panas untuk plat datar. Nah, untuk perpindahan panas secara konduksi, prinsip dari panas berpindahan secara konduksi ini, dia mendistribusikan panas secara konduksi, artinya ke semua arah untuk panas yang dipindahkan. Jadi, panas tersebut distribusinya menyeluruh. Nah, karena dia materialnya ini berbentuk silinder, kemudian materialnya tersebut misalkan bisa dilalui oleh panas, tapi material ini dengan komposisi yang berbeda, ini bisa diilustrasikan atau dianalogikan dengan analog perpindahan panas secara analogi listrik. Jadi, bisa diketahui berapa perbedaan nilai T1, temperatur yang ada di bagian dalam silinder, kemudian nilai T4 atau temperatur di bagian luar dari silinder luar tersebut. Untuk mengetahui ya, terlebih dahulu sama seperti yang sebelumnya harus diketahui berapa besar nilai K, KC, KB, KA, yang dimaksud dengan KC, KB, KA itu adalah thermal conductivity, thermal conductivity dari material tersebut untuk material silinder A, kemudian silinder B dan silinder C, sampai seberapa banyak material yang digunakan di dalam silinder tersebut. Kemudian setelah nilai-nilai tersebut diketahui, maka diperlukan juga panjang dari nilai silinder tersebut. Nah, ketika semuanya sudah didapatkan, baru nanti bisa dihitung persamaan aliran panas untuk dinding lapis, lapis rangkap berbentuk silinder. Untuk nilai K, sama seperti penghitungan untuk plat datar, jadi delta T menyeluruh berarti perbedaan antara T1 dengan T4, kemudian nilai air thermalnya, thermal conductivity dari material tersebut, berapa besar nilai material yang dimiliki untuk thermal conductivity, material A, material B, dan material C, lalu didapatlah hasil-hasil, misalkan untuk menghitung nilai, berapa besar nilai thermal conductivity, karena ini objeknya berbentuk silinder, atau berbentuk apa, seperti tabung, sehingga penghitungannya dilakukan dengan formula persamaan, atau formula rumusnya, harus diketahui berapa besar nilai radius R2 dan R1, dibagi dengan 2P, ini ada 22 per 7, dikali dengan thermal conductivity material A tersebut, berapa nilai thermal conductivity-nya. untuk thermal conductivity umumnya bisa nanti didapatkan atau diperoleh di dalam tabel, jadi material tersebut menggunakan apa yang dipergunakan materialnya. Kemudian L ini adalah panjang dari silinder tersebut, RA, RB, dan RC, jadi sampai seberapa banyak material yang digunakan. Nah, nilai-nilai tersebut kalau dimasukkan ke dalam persamaan, nanti hasilnya kalau nilai RA, RB, dan RC ini disubstitusikan ke dalam rumus ini, maka akan mengeluarkan persamaan yang lebih panjang, seperti ini, T1-T4, kemudian ini adalah RA, kemudian ini adalah RB, dan ini adalah nilai RC. Atau bisa dituliskan dengan persamaan yang berbeda, tetapi hasilnya sama ya. 2P L per T1-T4. Jadi, rumusnya bisa menggunakan ini, satu, atau bisa menggunakan yang kedua. Ya, prinsip dari panas yang berpindah ke input, panas yang masuk sama dengan panas yang dikeluarkan. Jadi, calor masuk sama dengan calor yang dikeluarkan. Sehingga aliran panas dituliskan seperti ini, delta T per sigma RTH. Jadi, total ya, sigma atau total dari panas total yang dipindahkan untuk silinder yang berlapis tersebut, sama dengan ini, delta T A, sama dengan delta T B, sama dengan delta T C. Jadi, calor yang masuk sama dengan calor yang keluar. Lalu, kalau dimasukkan persamaan yang tadi, jadi ini disubstitusikan ya hasilnya, maka akan mendapatkan persamaan yang baru untuk nilai key input sama dengan key output yang dikeluarkan untuk bidang A, bidang B, dan bidang C. Jadi, bidang A, B, dan bidang C. Lalu, bagaimana perpindahan panas atau perpindahan calor ini jika objeknya, bentuknya seperti bola atau berbentuk bola yang berongga. Jadi, dibayangkan ada bola, tetapi bola tersebut memiliki rongga, bukan bola kejal atau bola padat, tetapi bola yang memiliki rongga. Perpindahan panas konduksi pada bola berongga, suatu bola berongga dengan jari-jari, sebut saja dengan simbolnya itu R1, radius inlet, jari-jari dinding luar R0, dan panjang L, dialiri panas sebesar key, jadi ada panas yang mengalir di dalam bola tersebut, nilainya adalah key, panas tersebut yang merambat. Suhu permukaan dalam, sebut saja dengan simbol notasinya, T-I atau T-inlet, temperatur dalam T-inlet, dan suhu permukaan luar T-O atau T-outlet, temperatur di bagian luar. Kalau digambarkan, gambarnya seperti ini, ini ada radius R-I, radius inlet, kemudian R0, R-O ya, R-outlet, ini ada temperatur luar, temperatur outlet, dan di bagian titik sini adalah temperatur inlet. Lalu bagaimana kalau di analogkan, seperti perpindahan analogi aliran listrik, jadi analognya analog perpindahan listrik. Nah, untuk ilustrasinya, karena ini masih satu lapis ya, bola berongga yang menggunakan satu layer, masih satu lapis, jadi T-inlet atau temperatur yang ada di sini, berapa nilai suhunya, berapa nilai temperatur yang ada di sini, jadi harus misalkan kalau menghitung perpindahan kalor untuk bola yang berongga, pertama harus diketahui terlebih dahulu, terlebih dahulu temperatur inlet, berapa nilai temperatur tersebut di bagian dalamnya. Kemudian setelah mengetahui temperatur inlet, maka perlu diketahui juga temperatur yang ada di, lapisan luar dari bola tersebut, atau yang biasa disebut dengan TO-nya, atau T-outlet. T1 dengan T-outlet memiliki suhu yang berbeda, karena prinsip dari perpindahan panas akan terjadi jika ada panas yang berbeda, artinya temperatur di bagian dalam harus lebih besar dari temperatur yang di bagian luar. Jadi kalau misalnya temperaturnya sama, di dalamnya misalkan 100 derajat Celcius, lalu temperatur lingkungan atau temperatur di luarnya 100 derajat Celcius, maka tidak terjadi perpindahan panas, artinya panas tersebut sudah mengalami keadaan setimbang, atau tidak adanya perpindahan panas. Karena ada selisih temperatur atau selisih suhu tersebut, jadi bisa diartikan bahwa panas tersebut bisa mengalami perpindahan, sehingga nilai T-inlet dengan T-outlet berbeda, maka bisa terjadilah perpindahan panas. Lalu apa yang membedakan di bagian ini adalah nilai R-nya, nilai resisten, bagaimana menghitung nilai resisten atau hambatan untuk objeknya jika material tersebut kondisinya adalah bola berongga. Jelas berbeda dengan kondisi misalkan untuk plat datar, kemudian di dalam slider, lalu di bola yang berongga. Untuk yang bola berongga ini, maka dipergunakan proses penghitungan, T-inlet-nya terlebih dahulu harus diketahui, kemudian berapa besar nilai T-outlet, lalu bagaimana menghitung nilai luas dari bola tersebut. Sama dengan 4 dikali 22 per 7 dikali R kuadrat. Jadi harus diketahui berapa luas dari permukaan bola tersebut. Nah, kembali lagi ke teori awalnya, ya teori Fourier, karena dia masih tetap digunakan, teorinya untuk kondisi bola yang berongga, menggunakan teori tersebut. Dari Fourier ini, persamaan tersebut dikembangkan dengan kasus adalah untuk bola yang berongga. Sehingga bisa dituliskan nilai Ki, nilai Ki-nya atau perpindahan kalor yang ingin dicari, Ki sama dengan K, K ini adalah thermal conductivity, ini adalah thermal conductivity dari material bola tersebut, lalu A ini adalah luas permukaan bola. Jadi kalau plat datar berarti luas permukaan plat tersebut, tetapi kalau di bagian ini adalah luas permukaan bola tersebut. kemudian dikali dengan min dt per dr, jadi delta t selisih antara temperatur di bagian dalam dan temperatur di bagian luar, lalu dibagi dengan ketebalan dari bola tersebut atau radiusnya. Nah, sehingga bisa dituliskan, kalau ini dimasukkan ke dalam persamaan, ini disubstitusikan ke sini ya, ar sama dengan min negatifnya, ini dipindahkan keluar, jadi negatif min k 4 pi r kuadrat dt per dr. Jadi ini adalah nilai yang didapatkan dari persamaan Fourier untuk kondisi perpindahan panas secara konduksi pada bola yang berongga. Bahan yang mempunyai konduktivitas thermal yang tinggi dinamakan sebagai konduktor, sedangkan bahan yang konduktivitas thermalnya rendah disebut isolator atau insulator. Nah, untuk material-materialnya ini banyak sekali di dalam buku e-book atau di tabel atau bisa juga nanti di, apa namanya, di improv lagi atau dicari lagi dari jurnal, jurnal-jurnal material ya, jurnal-jurnal penelitian yang melakukan karakterisasi perpindahan panas secara konduksi untuk new material atau material-material yang baru. Nanti bisa didapatkan berapa nilai K atau nilai thermal konduktivitas dari material yang dipergunakan tersebut. Ya, kemudian balik lagi ke bola tadi, bola yang berongga. Di bagian ini ada air inlet, radius inlet, temperatur inlet, radius luar, radius outlet, dan temperatur outlet. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan four-year mengeluarkan ini persamaannya Ki sama dengan min K4 PR kuadrat dt per dr. Lalu dituliskan untuk boundary condition, kondisi batasnya, ini penjelasannya, R itu radius, radiusnya itu bisa saja radius bagian dalam, radius bagian dalam itu ya ini yang dimaksud dengan radius bagian dalam, karena ini bolanya berongga, jadi dibayangkan ada bola, kemudian di dalam bola tersebut ada rongga, dan rongga ini digambarkan dengan titik-titik garis-garis putus ya, garis-garis putus ini adalah bagian rongga tersebut. Radius inlet, kemudian ada R-nya itu bisa juga diartikan radius outlet, lalu untuk temperatur, temperatur bisa diartikan juga temperatur dalam dan temperatur bagian luar. Nah, di bagian berikutnya persamaannya seperti itu untuk menghitung perpindahan kalor pada bola berongga. Dengan kondisi batas di atas, persamaan aliran panas atau nilai Ki ya, nilai Ki itu sama saja diartikan dengan panas yang mengalir atau aliran panas, jadi panas di bagian T1, ini ada T1, T0 ini kalau diilustrasikan ada nilai Ki atau nilai kalor yang berpindah, jadi ada nilai aliran panas yang berpindah melalui medianya itu bentuknya bola yang memiliki rongga. untuk nilai Ki, koordinat bola, jadi Ki dituliskan Ki 4P dikali K, K ini ada thermal conductivity, kemudian Ti temperatur, jadi harus diketahui terlebih dahulu berapa nilai temperaturnya, misalkan kita masukkan temperaturnya di bagian ini 100 ya, 100 derajat Celcius, lalu di bagian luarnya data yang diketahui misalkan 30 derajat Celcius. Nah, data-data tersebut tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. T inlet atau temperatur bagian dalam 100 derajat Celcius, jadi kalau dituliskan 4P dikali dengan K, T-nya ini 100, 100, ininya 30, lalu dibagi dengan 1 per RI, radius dalam, dan 1 per R0, radius outlet, jadi berapa besar radius rongga tersebut atau radius rongga yang berada di dalam bola tersebut, berapa besar radiusnya, jaraknya. Kemudian dihitung lagi dari titik pusat radius yang berongga tersebut sampai ke bagian lapisan luar dari bola tersebut. Nah, itu adalah R0-nya, sehingga nanti ketika nilai-nilai tersebut sudah didapatkan, maka akan keluar nilai, berapa nilai aliran panas yang dipindahkan tersebut. Ya, ini bisa menggunakan rumus pertama atau juga bisa menggunakan rumus yang kedua untuk menghitung nilai key atau nilai aliran panas yang dipindahkan pada bola yang berongga. Ya, kemudian lalu dilanjutkan lagi untuk bagian berikutnya dengan kondisi batas di atas persamaan aliran panas key untuk koordinat bola seperti ini. Sehingga hal tersebut atau yang biasa disebut dengan resisten, karena resisten ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap berapa besarnya panas yang akan dipindahkan. jadi kalau ini diartikan ini adalah resistennya semakin besar nilai nilai R atau nilai resisten dari material tersebut maka nilai aliran panas yang dipindahkan juga semakin kecil. Nah, ini kalau dibayangkan ya analoginya sama seperti aliran fluida ya. Debitnya semakin kecil ketika fluida tersebut berpindah. Tetapi di bagian ini bukan fluidanya yang berpindah tetapi adalah panas yang dipindahkan menggunakan medianya adalah perpindahan panas secara konduksi melalui media tertentu. Nah, media tertentunya itu materialnya apa yang digunakan thermal conductivity inilah atau nilai apa nilai thermal ya nilai thermalnya yang menjadi kontribusi penting untuk menghasilkan panas yang dipindahkan. penulisannya untuk persamaan tersebut bisa dituliskan dengan air thermal sama dengan 1 per radius inlet radius outlet per 4 peak dikali k dikali k atau juga bisa dituliskan dengan R0 min R1 per 4 pi dikali k air inlet dikali air outlet. Jadi nanti bisa dihitung secara analitik ya berapa penilai thermal yang dimiliki kemudian berapa nilai panas yang dimiliki oleh aliran bola tersebut. lalu bagaimana yang selanjutnya perpindahan panas konduksi pada dinding lapis rangkap. Kalau tadi lapisannya cuma satu ya hanya satu ini kan hanya satu lapis yang dimaksud dengan satu lapis ya lapisannya ini ini adalah lapisan pertama atau hanya bagian satu lapis satu layer lalu bagaimana kalau lapisannya lebih dari satu lebih dari satu itu artinya bisa dua tiga empat lima enam tujuh delapan dan seterusnya sampai seberapa banyak yang mau dipergunakan untuk menghitungnya ya berarti bisa dikembangkan dari persamaan yang sudah didapatkan dari perpindahan kalor untuk bola berongga satu lapis jadi ini adalah persamaan awal ya persamaan dasar yang bisa dikembangkan untuk menghitung berapa banyak lapisan yang digunakan berapa banyak lapisan bola berongga tersebut yang dipergunakan sebagai ilustrasinya di bagian ini ada tiga ya ada tiga layer atau tiga lapis jadi lihat gambarnya dari gambar ini ada bola di dalam bola tersebut ada suatu bagian yang berongga yang dimaksud dengan berongga itu adalah garis ini garis putus-putus ini ada garis atau titik titik-titik ini merupakan bagian yang berlubang atau bagian yang berongga untuk lapisan pertama karena disini ada simbolnya K1 berarti thermal conductivity activity pertama ini adalah lapisan satu lapisan kedua di K2 dan ini adalah lapisan ketiga jadi dia memiliki tiga bagian atau tiga lapis untuk perpindahan panas konduksi pada bola suatu bola yang suhu permukanya relatif tinggi dapat diisolasi dengan beberapa macam bahan tertentu jadi untuk tujuan dari apa namanya membuat layer atau lapisan-lapisan ini bisa saja kita menginginkan di bagian T4-nya ini memiliki nilai suhu yang rendah jadi ada suhu yang lebih apa kecil atau suhu yang rendah sehingga disinilah peranan dari thermal conductivity yang dipergunakan tersebut jadi thermal conductivity atau material yang digunakan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap nilai kalor yang dipindahkan untuk analognya sama ini rangkaiannya rangkaian seri rangkaian seri semua karena di bagian ini tidak ada percabangan antara bola tersebut jadi rangkaian yang digunakan adalah rangkaian seri seri T1 T2 T3 dan T4 jadi diketahui ketika ingin menghitung berapa nilai Ki yang ada di sini sebut saja Ki 1 ini adalah Ki 2 dan ini adalah Ki 3 untuk menghitung nilai Ki 1 berarti harus diketahui terlebih dahulu dahulu berapa nilai temperatur T1 dan T2 lalu nilai resisten termal atau hambatan termal untuk bidang 1 ini adalah bidang ini adalah bidang 1 kemudian bidang 2 atau lapisan 2 kemudian ini adalah bidang 3 atau lapisan 3 kemudian untuk menghitung nilai kalor yang berpindah pada Ki 2 berarti harus diketahui nilai temperatur pada T2 kemudian nilai temperatur pada T3 dan berapa besar nilai thermal thermal konduktiviti yang ada di lapisan kedua tersebut atau nilai resistennya untuk nilai lapisan kedua yang yang Ki 3 untuk Ki 3 T3 dan T4 T3 dan T4 jadi harus diketahui datanya temperatur yang ada di T3 dan temperatur yang ada di T4 dan berapa besar nilai resisten thermal persamaannya menggunakan persamaan ini tapi yang berbeda adalah nanti akan mengalami perbedaan adalah radius inlet dan radius outlet karena inlet kan hanya kalau satu bidang atau satu rongga atau satu lapis ini hanya menghitung sampai bagian ini radius inlet dan radius outlet tapi kalau misalnya untuk lapisannya cukup banyak berarti radius ini adalah radius inlet kemudian ini adalah radius outlet untuk bidang satu kemudian untuk bidang ketiga radius inletnya ini lalu radius outletnya yang bagian ini ini adalah radius outletnya nilai-nilai tersebut harus diketahui memang hitungnya jadi panjang proses penghitungan tapi pada intinya persamaan yang digunakan sama ketika menghitung perpindahan kalor dan masa untuk satu lapis atau satu bola berongga dengan satu lapisan lalu di bagian berikutnya persamaan aliran panas untuk dinding lapis rangkap berbentuk bola nah ini penjelasan nilai key atau nilai aliran panas yang dipindahkan tersebut untuk bola yang berongga di bagian ini ada tiga lapis taunya tiga lapis ya lihat aja nilai R nya lapisan pertama berarti ada resisten satu lapisan kedua berarti ada resisten dua lapisan ketiga berarti ada resisten tiga lalu di bagian paling pusatnya atau paling tengahnya ini ada bagian yang rongga atau bagian yang memiliki lubang sehingga bisa dilanjutkan persamaan tersebut bisa dituliskan di bagian ini t1 min t4 jadi harus diketahui terlebih dahulu ketika ingin menghitung secara menyeluruh atau secara semuanya keseluruhan delta T T1 dan T4 berapa nilai temperaturnya kemudian di bagian ini yang tadi mengalami perubahan atau mengalami nilai-nilai yang berbeda untuk R1 radius 1 radius 2 kemudian ada radius 3 dan di bagian akhir adalah radius 4 ya untuk radius radius tersebut bisa dilihat dari ilustrasi gambar ini ada gambarnya R1 R1 berarti dihitung dari titik awal ke bagian rongga kemudian R2 dari titik rongga ke bagian lapisan batas 1 atau layer 1 kemudian untuk R3 dari titik rongga dari bagian berongga sampai ke bagian layer atau batas untuk lapis 2 atau lapisan ke 2 kemudian yang terakhir R4 untuk R4 berarti dihitung dari titik rongga bagian yang berongga sampai bagian luar dari layer lapisan yang ke 3 untuk menghitungnya nilai key ketika data-data tersebut sudah didapatkan tinggal dimasukkan saja nilainya ke dalam persamaan ini satu atau bisa juga menggunakan persamaan yang kedua lalu berikutnya prinsip perpindahan panas yang tadi sama analognya karena ini seperti debit kalau di mechanical fluid itu key 1 sama dengan key 2 jadi kalau di bagian ini key input sama dengan key output jadi panas yang dipindahkan panas yang masuk sama dengan panas yang keluar kemudian kalau diturunkan atau dituliskan ke dalam persamaan ya ini adalah nilainya ada key delta T per sigma R thermal itu akan sama dengan nilai key yang dimasuk dengan key yang keluar dari lapisan satu kemudian lapisan satu akan sama dengan panas yang dikeluarkan di lapisan kedua dan lapisan ketiga ini persamaannya kalau dimasukkan atau dituliskan lebih panjang lagi seperti ini nanti ya intinya adalah jika data-data tersebut diketahui ya tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan perpindahan perpindahan panas secara konduksi untuk bola yang berongga ya oke baik sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan belum ya mungkin kalau belum ada bisa dilanjut lagi dengan sesi presentasi atau sesi review artikel atau jurnal dari tugas kelompoknya bisa dimulai untuk melakukan share screen terima kasih